Intro Nah ngomongin soal kreatif, sekarang saatnya produk-produk dalam negeri makin unjuk gigi nih. Seperti yang satu ini, dengan kain lokal seorang ibu rumah tangga di Malang, Jawa Timur membuat inovasi baju renang anak. Ya dan hasil karyanya ini bahkan mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah tiap bulannya. Ini dia Nuning Purwaningsi, warga kecamatan Gondanglegi, Kebupaten Malang ini membuat kreasi baju renang sendiri lantaran terinspirasi dari anaknya yang belum bisa berenang. Ia mencoba membuat baju renang apung dengan konsep awal pengembangan dari baju renang pada umumnya. Lewat riset serta proses trial and error, Nuning butuhkan waktu satu tahun. Di tahun 2010 kreasinya dikenalkan ke publik. Baju renang apung buatan lokal ini bisa digunakan anak mulai berat badan 10 hingga 60 kg. Karena produk yang di luar negeri itu kebanyakan hanya pelampung saja, jadi pelampung fast, bentuknya seperti rompi. Jadi kenapa tidak sekaligus dibentuk jadi baju renang yang utuh? Jadi anak tidak perlu memakai dua kali baju renang sekaligus pelampung berupa rompi. Untuk membuat sebuah baju renang apung dibutuhkan bahan dasar kain ringan lokal yang dibentuk sesuai model. Makin dijahit sesuai pola dan foam dimasukkan ke dalam jahitan baju. Hasilnya, baju renang apung aman digunakan anak untuk belajar berenang. Dibandingkan produk impor, harga baju renang apung lokal lebih terjangkau, di harga 150 hingga 170 ribu rupiah. Delapan tahun meniti usaha, kini ia memperkerjakan 200 karyawan, dengan omset ratusan juta rupiah tiap bulannya. Penjualan baju renang apung ini tak hanya di toko, tapi juga melalui online. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Queen One ya, baju renang dan pelampungnya masing-masing tuh. Cukup beli satu udah dapet pelampungnya juga, aman juga buat anak-anak. Nah ini yang memperkuat fundamental perekonomian di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalkan dolar mau naik turun-naik turun, gak ada efeknya. Karena para pengusaha-pengusaha di Indonesia makin maju kayak gini tadi. Kalau masyarakatnya tetap berinovatif seperti ini, gak ada hubungannya. Tetap maju, oke? Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di NET 12 yang ini. Saya Rika Indriya Suwari. Saya Tommy Fajar, selamat siang dan sukses selalu untuk semuanya.